Disilah kemudian manusia bangkit, ada pun orang-orang yang kafir, maka mereka panik dan mengatakan malaha ada apa ini, panik mereka, sehingga mereka mencelah diri-diri mereka Duhai celaka, siapa yang membangkitkan kembali dari tidur kami ini, disangkanya mereka habis terjadi kiamat kemudian diwafatkan tidak dibangkitkan lagi, rupanya tidak, mereka dibangkitkan kembali sehingga mereka mencelah diri mereka, celaka diriku, siapa yang membangunkan aku Tapi para malikat dan orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengatakan Hadapun para malikat dan orang-orang yang beriman menjawab Menjawab perkataan orang-orang kafir Maka kata orang-orang yang beriman Inilah janji Allah kepada kalian Dan apa yang telah diserukan kepada para utusan kepada kalian Tapi kalian ingkar Inilah janji Allah bagi kalian Jadi orang-orang yang beriman, mereka merasa senang Karena itulah yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman Segera kembali kepada rumah yang hakikat Rumah yang abadi Rumah yang selama-lamanya Jannatul firdausi nuzulah Dan sorga-sorga yang lainnya yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya Maka syuruh al-muslimi Ada pun orang-orang yang mujrim Orang-orang yang berdosa Orang-orang yang ketika di dunia Selalu melakukan maksiat kepada Allah Meninggalkan salat Meninggalkan puasa Tidak mau bayir zakat Berzina Minum khamar Berjudi Atau melakukan dosa yang lainnya Mujrimun Maka Allah katakan dalam Al-Quran Ukhsyurul ladhina zalam Kumpulkan semua orang-orang yang zalim itu Wa azwajahum Dan orang yang semisal mereka Artinya orang-orang Yahudi Kumpulkan bersama Yahudi Orang-orang Nasrani Kumpulkan bersama orang-orang Nasrani Orang-orang Buddha Kumpulkan bersama orang-orang Buddha Para penyembah berhala Kumpulkan dengan para penyembah berhala Para penyembah syetat Kumpulkan dengan para penyembah syetat Ahli maksiat yang serupa Kumpulkan mereka dengan yang serupa Wa makanu ya'buduna min dunillah Kumpulkan mereka Dengan apa yang mereka sembah Dari selain Allah Kalau mereka menyembah matahari Kumpulkan di sana dengan Abadatul Syamsi Dengan para penyembah matahari Mereka para penyembah bulan Maka kumpulkan dengan Abadatul Qomar Kalau mereka penyembah batu Kumpulkan dengan Abadatul Asnah Maka Allah mengatakan Ahduhum ila siratil jahid Giring mereka Giring mereka ke lembah-lembah jahannam Wa kifuhum Innahum mas'ulu Wa kifuhum Hadapkan mereka kepada Karena mereka akan ditanya Kita akan ditanya Apa yang akan ditanya Nabi SAW bersabda Kata Nabi SAW Tidak mungkin bergeser Tidak mungkin bergeser kaki Anak Adam Untuk menginjak Ziratul Mustaqim Sampai ditanya Tentang empat perkara Pertanyaan ini terjadi Pertanyaan ini terjadi di padang Mahsyal Sebelum kaki kita mulai Meniti titian jahannam Disitu Nabi SAW mengatakan Usia kalian akan ditanya Kemana kalian habiskan Masa muda kalian akan ditanya Kemana anda arahkan Harta yang anda miliki Akan ditanya Dari mana Dan kemana kau belanjakan Termasuk juga ilmu Sudahkah kau amalkan Subhanallah Nabi SAW menyebut Kalimat syabab muda Padahal masa muda Bagian daripada umur Kenapa Rasul memulang Tidak cukupkah Rasul mengatakan umur Kenapa kemudian diulang Dengan kalimat syabab Para pemuda Karena usia muda Sejak balik Sampai usia empat puluh tahun Adalah manusia-manusia yang rentan Untuk melakukan mahasiat Karena di usia itu Allah berikan kekuatan Allah berikan kenekatan Allah berikan Berbagai macam tantangan syahwat Anda bisa melihat Apalagi anak-anak muda Di zaman sekarang Subhanallah Inna lillahi wa inna ilayhi rajin Kenakalan mereka Luar biasa Karena anak-anak muda itu Rentan terkena syahwat Dan rentan terkena syubhan Makanya kenapa Masa muda ini Diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam Lah ini ditanya Akan ditanya Wa kifuhum Kata Allah Mereka akan ditanya Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ketika mereka Kemudian berkumpul Di sebuah padang Yang disebut dengan Mahsyar Bumi yang bukan kita bijak Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala Dekatkan matahari Nabi sallallahu alaihi wa sallam Mengatakan bahwa Jarak dekatnya matahari Ke kita Adalah satu mil Rawi ketika itu Rawi hadith Ragu-ragu apakah Mil dalam bahasa Arab Itu adalah Kalimat yang menunjukkan Jarak Ataukah Mil itu Kalimat yang menunjukkan Alat celak Tahu celak? Alat celak Kalau memang Mil itu adalah Alat celak Berarti matahari Di atas kepala Tapi kalau yang dimaksud Mil itu adalah Jarak mungkin Agak tinggi sedikit Dari kepala Tapi di dunia saja Kalau Allah takdirkan Matahari keluar Dari garis edarnya Bumi ini hangus Ini satu mil Anda bisa bayangkan Dan kita akan Berdiri disitu Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Berapa tahun Antum berdiri Di padang Masya Jaraknya Kata Allah Khamsina Al-Fasana Khamsin Lima puluh ribu tahun Lima puluh ribu tahun Kita hidup saja Mungkin yang seratus tahun Sudah untung Kadang-kadang 70 tahun Sudah banyak Yang telah Artinya disini Bahwa Rupanya Perjalanan Kehidupan Orang rihlah Mulai daripada Hari kiamat Sampai masuk sorga Itu perjalanan Yang melelahkan Nikmat Dan ini menunjukkan Bahwa kehidupan Akhiratlah kehidupan Yang panjang Kehidupan yang abadi Dan kehidupan Yang selama-lamanya Dan kehidupan Dunia Kehidupan yang pendek Dan sangat Singkat Dan tidak abadi Dan tidak selama-lamanya Tetapi Walaupun demikian Panjangnya Perjalanan Kehidupan Akhirat Sampai Kelak Allah Masukkan Orang ke dalam Sorga Dan neraka Tetap saja Ditentukan Dengan pendeknya Kehidupan Dunia Itu yang Antum Harus pahami Dahsyatnya Hari kiamat Sampai Al-Quran Memberi nama Dengan berbagai macam Nama tentang kiamat Terkadang Allah Memberi nama Kiamat itu Dengan Al-Qiyama Terkadang Allah Menyebutkan Al-Qari'ah Terkadang Allah Menyebutkan Al-Haqah Terkadang Allah Menyebutkan At-Tamatul Kubrah Terkadang Allah Menyebutkan Yaumul Fasad Terkadang Allah Menyebutkan At-Tagabur Dan banyak Nama-nama lain Yang semakna Artinya dengan Kiamat Dengan banyaknya Nama ini Menunjukkan Dahsyatnya Hari kiamat Karena Allah Memberi nama Dengan nama yang banyak Sampai ketika Manusia berada Di padang Masya Datanglah Seorang Bapak Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Mengatakan Ya Rab Indi Aulad Fid dunia Wahai Rab Aku Semasa Di dunia Banyak anak Kalau Engkau Mau Ambil Seluruh Anak-anakku Masukkan Mereka Kedalam Jahannam Tapi Selamatkan Allah Subhanallah Seorang Bapak Menjadikan Tebusan Anak-anaknya Biar dia Selamat Dari Jahannam Tapi Apa Kata Al-Quran Allah Mengatakan Ya Waddul Mujrimun Masukkan 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 Kedalam Sorga Atau Ditebus Dengan Seluruh Keluarganya Masukkan Seluruh Keluarga Aku Kedalam Raga Gak Apa-apa Tapi Masukkan Aku Kedalam Sorga Tapi Allah Mengatakan Tidak Kalian Tidak Kalian tidak Bisa Menembus Kalian Sudah Dicap Akan Masuk Terahkan Tidak Bisa Ditebus Subhanallah